ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini yaitu tentang pembuatan dashboard dulu ya pembuatan dashboard di dalam VBA pada Microsoft Excel nah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pembuatan menu login jadi pada saat kita masuk di aplikasi Microsoft Excel yang berbasis VBA atau Visual Basic for Application ya akan tampil seperti ini dulu jadi ketika kita mengklik filenya maka akan tampil menu login seperti ini menu login ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan bagi yang belum belum paham belum paham pembuatan menu login ini bisa dilihat materinya kembali yang ada di e-maca atau dan ibu sudah share juga di YouTube ya Nah kita langsung saja bagaimana cara membuat dashboard jadi dashboard saja dulu kita buat ya nanti kita buat topik inputan data terus cetak laporan dan seterusnya kita login langsung saja dengan akun dan password yang benar ya kalau tidak salah ini passwordnya dan ini untuk menu login sudah juga kita bahas ya bagaimana ya tapi ini kita langsung saja ini akan kita akan dibawa ke menu dashboard jadi menu dashboard ini sudah dibuat seperti ini jadi nanti ibu akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dashboard seperti ini nah dan ini desainnya dan ikon ikon-ikonnya juga kalian boleh download di di Google ya ada ikon tanda panah dan seterusnya ikon-ikon dibutuhkan segera sudah ada semua di di Google nanti di download saja Hai nah bagaimana membuat dashboard seperti ini kita munculkan dulu Microsoft Excel nya ya untuk bisa mengedit seperti ini kita tutup dulu ini selanjutnya kita menu kita buka menu developer visual basic ya ini menu login kemarin kita sudah pelajari kan bagaimana cara membuatnya tadi sebelum masuk ke dashboard ini ada muncul nah disini ada juga menu Tama atau menu dashboard nah seperti ini tadi em menunya jadi ketika di jalan di run di jalankan di jalankan itu akan muncul seperti ini nah ini ketika aktif akan muncul seperti ini nah bagaimana caranya membuatnya ini disini sudah membuat codingnya ya supaya pada saat dijelaskan seperti ini durasinya tidak terlalu lama nah eh yang akan dijelaskan adalah bagaimana cara ketika untuk backgroundnya nanti ya bagaimana caranya ketika ini di klik image ini di klik ini menunya akan tertutup dan di klik kembali akan terbuka nah caranya seperti ini kita klik saja yang ini karena event disini eventnya ketika di kita di klik ketika kita klik apa yang terjadi tadi itu terbuka dan tertutup menunya berarti disini codingnya ya kita buka nah seperti ini nah disini jika jika kita klik yang ini tadi yang image jadi yang image ini image 11 ini adalah nama dari image ini yang tadi yang ini image nya itu adalah namanya itu adalah image 11 ya gambar image 11 nama-nama image nya nama objeknya ya nah kita klik kembali nah widthnya jika widthnya adalah 32 dari mana ini 32 ya 32 ini kita ambil frame frame nya ya di frame ini jadi sebelum kita membuat ini image nya kita harus membuat dulu frame nya jadi ada ada tiga frame disini yang ibu buat ini ada tiga frame yang ibu buat frame ini frame pertama ini namanya frame pertama yang ini ini frame pertama ya jadi ketika kita munculkan misalnya seperti ini ya insert user form nah ketika kita membuat frame ya ada disini ya di menu menu ini menutup box ada frame yang ini kita buat seperti ini kita buat seperti ini seperti ini nah ini tadi ibu berikan nama frame 1 yang ini ya frame 1 namanya nah selanjutnya tadi ada width nya 32 ada 32 ini ya width nya kita klik di frame pertama width nya adalah 32 ini yang ini dibawa 32 nah eh ketika disini tadi ada coding nya jika frame 1 ukurannya itu 32 maka apa yang terjadi yang terjadi adalah artinya ketika ini dimunculkan yang image ini 32 dan image 1 di klik ya berarti ketika image 11 ini di klik karena pada saat ditampilkan kan ini pada saat ditampilkan ini 3 ini frame nya ini 32 sampai disini ya 32 sampai disini ya nah ketika ini di klik tadi ya ada event yang terjadi disini di klik ya apa yang terjadi jadi ketika ketika pertama kali dimunculkan itu 32 tapi ketika di klik image ini maka call tutup menu jadi kita membuat private sub disini namanya tutup menu yang ini yang ini nah ini kita harus pahami juga apa maksudnya ya jadi ini kita berikan disini variable misalnya x sama dengan 35 35 ini adalah width dari di klik ya kalau kita menutup menu nya menutup menu nya yang ini ini kita menutup menu nya kita berikan disini ukuran ini adalah 35 nya yang ini ya 35 35 nah kita berikan ukuran sini 35 jadi kita tentukan bahwa x itu sama dengan 35 di kurang 0 kalau 35 dikurang 0 kan ya pasti 35 juga ya nah sekarang disini juga akan dilihat bahwa frame 1 ini ukurannya jadikan dia 35 ya 35 kan X ya terus frame 4 nah dimana ambil frame 4 ini sama frame 4 disini yang ini ini frame 4 yang ibu buat jadi frame 4 ini ibu ambil disini jadi sebelumnya ibu buat dulu frame seperti ini disini ibu buat frame seperti ini setelah ada framenya baru ibu masukkan multiple page seperti ini jadi disini bisa kita ubah ya ini page nya bisa diubah misalnya biodata ya oke ini frame ibu tadi berikan nama adalah frame 4 yang ini ya frame 4 nah kita lihat kembali frame 4 left nya jadi sebelah kirinya frame 4 itu ubah juga jadi 35 35 kurang 0 ya 35 jadi ubah juga jadi 35 yang ini ketika ditampilkan ya left nya ini yang ini ketika ini di klik dia akan berubah left nya jadi 35 dia akan menyusikkan disini ya sama nah selanjutnya selanjutnya apalagi kalau masih ada yang image image 11 ya tadi yang ketika ini di klik left nya image 11 ini left nya image 11 itu sama dengan 6 jadi jaraknya itu width nya sama dengan 6 kita lihat ketika di klik ini disini yang ini yang ini paling ujung disini ini sekitar 6 ya 6 width nya adalah 6 nah kita kembali ini sudah selesai untuk klik ini ya nah selain itu itu tadi ketika ini di di klik nanti image nya satu kali akan tertutup ketika di klik kembali ya jadi ini pilihan kedua ketika klik kembali berarti buka menu lagi yang dipanggil buka menunya yang mana yang ini nah kalau buka menu tadi kita sudah perlihatkan ya ibu sudah perlihatkan bahwa width nya itu 132 coba lihat ini frame ya ini 132 width nya sama dengan 132 ini ya oke sekarang kita lihat untuk buka menu kembali jadi kita tentukan X nya ini 132 kita sesuaikan dengan ukuran frame nya dari frame 1 yang tadi ketika pada saat di aktifkan itu muncul 32 ketika di klik akan muncul ditutup ketika di klik itu akan tertutup dan akan berubah width nya jadi 35 nah ini sama ya 132 tambah 0 ya pasti 132 terus frame nya 132 terus untuk 4 nah untuk frame 4 ini kurang sat kronol berarti 132 kembali nih ketika di aktifkan di ini 35 terus di klik itu 132 jadi left nya ini frame 4 yang ini itu 132 kembali selanjutnya ini ibu sengaja untuk membuat langsung ya langsung ibu ini supaya tidak terlalu lama durasinya nah untuk oh ini lagi satu untuk image jadi me ini artinya image ini ya image ini me image ini left nya itu sama dengan 50 jadi ketika dibuka image itu left nya jadi 50 kalau tadi ketika ditutup left nya 6 tapi ketika dibuka itu left nya 50 yang ini ya ini kan terbuka jadi disini 50 coba kita tutup ini jadi 6 kita buka kembali ini jadi 50 ya jadi ini 6 ketika kita klik terbuka ini jadi 50 artinya image ini ketika diaktifkan tadi ada disini ketika di klik buka itu akan berada di tengah-tengah dan left nya ini sekitar 50 kayak gini oke selanjutnya oke selanjutnya mungkin durasinya ini agak lama nah untuk kita kembali ke background dulu ya background kenapa langsung orange disini kan bukan orange sebenarnya kita bisa setting disini ya setting disini tapi ketika kita bisa setting disini warnanya cuma biasanya kalau kita setting warna disini itu yang sesuai dengan warna yang kita butuhkan tidak ada biasanya tidak ada cuma ini tok saja warna ini tok saja yang ada yang ini nah kalau misalnya kita mau membuat warna sesuai dengan misalnya RGB jadi RGB itu red green blue itu bisa dilihat di google ya bagaimana kodenya kita lihat disini RGB ketika 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 user form ini aktif ketika diaktifkan itu backgroundnya adalah ini jadi ini RGB ini 250 691 itu ya tadi orange ya orange jadi kalau misalnya kalian mau mencari apa sih RGB-nya kalau misalnya abu-abu atau warna lain itu kalian bisa cari disini di google cari saja RGB ntar ya lagi loading bisa di bisa dilihat disini ini ya RGB oh masih loading ternyata warna RGB atau sejaya RGB warna ini bisa lihat disini nah disini kalian boleh lihat disini semua ada kodenya ya ada kodenya kalian bisa lihat cari disini jadi google itu ada juga contoh warnanya terus bisa dilihat disini warnanya ini semua kodenya RGB yang ini dan seterusnya saya kira ini tidak masalah ya nanti kalian bisa lihat langsung oh yang mana sih apa sih kode warnanya kalau kalau ini ya ini yang ibu ambil ini ini ya yang orange 255 690 orange nah kita tutup eh 01 ya 10 itu kayaknya sama orang coba ibu kembali kamarnya ternyata oke nah sekarang untuk RGB untuk user aktifnya ini nah ini pada saat diaktifkan ini maksudnya application feasible false ini Excelnya ya ini menuju ke Excelnya artinya Excelnya itu dikasih tidak aktif tidak aktif nanti Excelnya nanti dipanggil nanti ada menu yang diklik baru muncul nah kalau yang ini yang ini adalah tanggal ya ada lagi tanggal jadi ada disini tanggal ada namanya ini captionnya ibu hilangkan karena pada saat aktif itu tidak apa-apa dihilangkan ya karena pada saat aktif ya tidak muncul juga jadi label tanggal terus ada label jam nah ini ketika diaktifkan ini akan muncul di sebelah kiri ya kenapa tidak muncul ini karena nanti kita akan setting jadi kasih zoom menunya coba kita kasih zoom dulu supaya muncul menunya tanggalnya ya jadi caranya untuk menzoomkan seperti ini jadi kita kita ketikan me widthnya dulu ya width sama dengan artinya width dari user form ini user form ini sama dengan lebarnya dari excel atau excel ya application sama dengan titik width ini ini lebar ya coba kita lihat kita run ini ini sudah lebar seperti ini ini tadi tanggalnya yang ibu bilang ini ya yang ini tanggal dan jamnya ini seperti ini jadi widthnya ada ya sudah seperti me excel ini lebarnya aplikasinya nah kalau misalnya mau di kasih tinggi juga topnya berarti topnya harus sama dengan excel juga nah ini tadi bentar kita kesini dulu ini tanggal itu lefnya 900 jadi 900 ini lefnya ini tanggal dari sini ke sini dari sini ke sini ini jaraknya adalah 900 ini ya sekitar 900 ini ya 900 900 cm ya karena di excel ini 900 ya ini jadi ini 900 makanya di sini dikasih 900 jadi boleh mungkin masih dikasih misalnya nih ini pas ya ya boleh di situ saja ya kalau dikasih 900 lebih lah berapa 905 misalnya ini pasti akan ke sebelah kanan lagi mana dia ini dia kan sedikit ke kanan ya dia kan sedikit ke kanan kalau ditambah lagi 910 misalnya 20 atau 20 berarti dia akan ke sini nanti ujungnya oke sekirah itu untuk ini yang ini 2 jam juga nah untuk pada saat diaktifkan user form nya yang ini untuk menampilkan tanggalnya jadi worksheet function text date terus tampilkan ini saya kira sudah pernah dapat di excel ya day nya date atau tanggal bulan dan tahun kalau ini adalah hari hari meng-convert hari ke bahasa indonesia kalau ini tidak ada boleh juga tapi nanti harinya itu tidak berbentuk indonesia tidak terbaca bahasa indonesia tapi kayak kamis tadi ya tidak muncul kamis tapi dia akan tertulit bahasa inggris church day kalau ini hilang ya nanti dicoba-coba saja bagaimana kalau dikasih hilang coba dibuka silang saja langsung kita lihat ini kode indonesia yang tanda dolar itu ini muncul church day ya oke kita lihat nah kita tidak apa-apa ya kalau kita orang indonesia kita tampilkan saja oke nah selanjutnya untuk time sama format day time check radius sudah pernah di excel didapat ya ini long time ya berarti ada jam menit dan detik oke selanjutnya ini untuk backgroundnya oke selanjutnya kita masuk dulu ke background selanjutnya yang ini ya yang ini image 3 image 3 nah kita lihat dimana yang mana disini image 3 ketika di klik yang ini ini untuk drop down menu nya ketika ini di klik maka menu ini akan terbuka jadi ini bacanya sub menu 1 sub menu 2 ya cuma ibu kasih warna warna putih ya boleh tapi nanti pada saat di di ini kan karena backgroundnya sudah ada karena backgroundnya berubah karena sudah ibu setting di user form aktif ini akan muncul jadi ini tadi tulisannya ya sub menu 1 sub menu 2 terus dan seterusnya nah bagaimana caranya membuat yang ini lagi ketika di klik tertutup di klik ini terbuka dan ini adalah image 3 ya image 3 namanya terbuka tertutup nah coba kita kasih di klik jadi di klik untuk user form nya dulu ya kita setting supaya tidak diangkat-angkat lagi pas zoom semua ya mana tadi yang ini kliknya untuk lebarnya kita kesini dulu kita setting lagi untuk height nya tingginya ini menu utama ke application application terus height ini height nya coba kita tes sudah ya height nya ini sudah sama ya sudah sama dengan excel height nya juga tingginya nah selanjutnya supaya pada saat di di run itu di tengah-tengah user form di klik 2 kali saja ya di user form nya akan muncul user form aktif seperti ini tinggal di copy disini ada top nya jadi top nya itu sama dengan top nya di excel terus kita copy lagi live nya tadi supaya dia di tengah-tengah live nya itu sama dengan live yang ada di excel tunggu ya live live yang ada di excel kita coba run kembali nah ini pas di tengah ya ini pas di tengah oke nah selanjutnya nah ini juga nanti kalian bisa design ya mungkin ya kalian kan biasa melihat menu utama ya menu utama ya ternyata jam 12 oke disini kalian bisa design gambar-gambar apa yang bagus ya untuk ininya ya jadi disini kita fokus di pembuatan menu utama saja dulu kita tutup nah sekarang kita menuju ke sini match ini yang namanya image 3 ya image 3 artinya ketika di klik ini image akan terbuka menu dan ini hilang yang muncul adalah menu yang ini jadi ketika ini di klik tertutup ini hilang terus ini lagi yang muncul jadi ini image namanya image 4 ya yang ini kalau yang ini namanya image 4 kalau yang ini image 3 nah sekarang kita ke image 3 dulu nah ini image 3 ketika image 3 di klik apa yang terjadi frame 2 ya back color nya itu adalah orange ya ini sama dengan 0 tadi 1 ya sama orange ketika di ketika di di run ya ketika di klik ketika di klik maksudnya itu akan orange ini image ini ya ini ketika ini image ini diarahkan ke sini ketika di klik ini ya dia tetap backgroundnya yang frame 2 frame 2 ini backgroundnya adalah warna orange tadi image ini warna orange nah selanjutnya eh apa panggil buka sub menu tadi menu ya sekarang kita sub menu sub menu tadi itu sub menu 1 dan seterusnya call sub menu artinya kita buat terlipat sub ini disini namanya sub menu berarti kita coba lihat sub menu ya ini dia buka sub menu artinya pada saat kita klik image 3 tadi itu frame 2 itu heightnya jadi 126 yang mana sih frame 2 nah frame 2 yang ini yang ini frame ini kan frame 1 ya tadi disini ibu buat disini 3 frame frame 1 frame 2 ada juga frame 3 ya frame 2 ini untuk menampung semua frame 2 ini untuk menampung data dan sub menu di bawah kalau frame 1 ini ya menampung semuanya tapi frame 3 ini kan berbeda ya ada sub menu kalau ini menu saja ada cetak dan seterusnya coba diperlihatkan nah ini ini adalah bagiannya frame 2 kalau ini di bawah ini bagiannya frame 1 ya bagiannya frame 3 kenapa ibu klik ya ibu klik tadi keluar makanya keluar nah ini ini semua ini yang semua ini adalah bagiannya frame 1 kalau yang ini ini sampai di sub menu ini ini sub menu data sub menu ke bawah itu frame 2 kalau yang ini data data laporan dan keluar ini adalah frame 3 coba kita lihat nah ini kita klik ini namanya frame 2 kalau yang ini frame 3 kita lihat codingnya disini ini artinya frame buka call sub menu yang ini di mana heightnya itu adalah 126 kita lihat untuk frame 2 heightnya 126 yang ini ya jadi kita sesukan pada saat di klik artinya pada saat ini di klik jadikan ini ukurannya menjadi height tingginya itu 126 cuman pada saat di run pertama itu heightnya bukan 126 ya bukan 126 di klik nanti ini di klik baru heightnya jadi 126 gini coba ibu run kembali ini seperti ini kan ketika ini di klik jadikan heightnya 126 jadi ini heightnya ini 126 ini frame 1 nah kita kembali lagi jadi sekali lagi musim aja ini supaya kalian lebih ini bagaimana caranya lebih paham mudah-mudahan ya lebih paham cara caranya dari setiap objek yang ada di aplikasinya di source-nya di menu utama ini nah sekarang kita panggil ya ini sudah dipanggil dimana subnya kita sudah ini kita buat sub sub menu sub disini ada sudah ada frame 2 heightnya 26 kita call disini ketika di klik ini MS3 yang tanda drop down tadi ya tanda pernah ke bawah nah ketika di klik ini selain ini di call sub menu jadikan image 3 jadikan image 3 false artinya dia menghilang kalau false itu berarti hilang hilang tadi image 3 munculkan image 4 munculkan image 4 dan jadikan yang label 1 2 ini label 1 2 6 8 ini backgroundnya jadi orange terus frame 3 frame 3 yang tadi yang paling bawah ya jadikan topnya 200 ketika di klik jadikan topnya 200 untuk frame 3 coba kita lihat ini frame 3 ya jadi ketika ini di klik pada saat ini kan tertutup ini menu ya menu-menu ini tertutup ya pada saat di aktifkan ini coba pada saat di aktifkan ini tertutup menu nah pada saat di klik yang frame 3 ini kan cetak laporan dan seterusnya ini kan frame 3 ketika di klik jadikan topnya ini frame 3 yang ini yang di atas cetak laporan di atasnya cetak laporan ini jadi 200 ukurannya di atas itu 200 ke atas ya 200 topnya jadi 200 jadi 200 ini dihitung dari sini di atas sampai ke sini ini 200 topnya oke background-nya sekiranya ada masalah ya harinya label 1 yang mana sih label 1 4 6 ini ini label 1 untuk label 1 jadi ini ini jadi ada label-nya untuk label 1 ya sini label 2 ini kasih komen itu tanda kutip 1 saja ya nah ini di sini image mana picture misalnya kita mau masukkan di sini picture nah ini picture kalau terlalu besar kita bisa pilih yang picture size modenya strength ya seperti begini sini nah ini untuk tulisannya tadi terus yang ini di belakang ini adalah label-nya yang ini tadi yang ada tapi akan jadi orange ya akan jadi orange ya ini tadi ketika ini tadi ya ketika ditampilkan pertama kali itu kan ada putih yang muncul putih yang seperti ini pada saat diarahkan baru berubah jadi orange ya nah bagaimana caranya supaya nanti ketika ditampilkan seperti itu itu langsung langsung orange juga ya jadi di belakangnya ini sub menu kata-kata sub menu ini ada namanya label 1 terus ini ada namanya label 2 ya disini label 2 tadi label 2 ini agak susah dimunculkan ya ini label 2 label 4 dan seterusnya terus yang ini ada label susah munculnya ada label 6 ya seperti itu jadi tidak apa-apa di ini karena agak ini tadi pada saat di klik pertama kali itu warna warnanya warna warna ini ya warna putih ya walaupun nantinya itu akan hilang tapi kayak biasanya dikasih background saja orange nah untuk frame 3 nah frame 3 ini topnya adalah 200 tadi sudah dijelaskan ya kalau diaktifkan frame 3 yang ini frame 3 ya yang ini frame 3 ini topnya adalah 200 gimana sih bu yang frame 3 misalnya nih frame 3 berarti kita ambil lagi frame 3 dari sini mana tadi insert tool box ada frame disini yang apa disini kita bikin frame 3 terus dalamnya itu ada lagi label ya ada label ada alamnya label supaya nanti ketika diarahkan ke kursornya misalnya ada backgroundnya bisa kita ubah jadi labelnya terus dalam label label itu untuk tulisan menunya menunya tadi kan cetak laporan misalnya terus untuk image nya ditampilkan saja image nya lagi disini seperti ini jadi image nya ini tadi ya yang ini yang ini image terus ini labelnya labelnya terus di belakangnya ini ada lagi namanya label ya label yang ibu berikan menu 3 nah ini ini adalah frame 3 frame 3 ini ketika di run di klik ini ini 200 topnya ya sudah ada tadi topnya adalah 200 nah selanjutnya adalah ini sudah sekiranya sudah aman nah selanjutnya tutup sub menu saya kira tutup sub menu ini kita buat ini frame 2 height nya jadi 30 tadi frame ketika dibuka height nya 26 126 tapi ketika ditutup di klik kembali itu height nya jadi 30 ini ya ini ketika di klik ketika di klik height nya 126 tapi ketika ditutup itu height nya untuk frame 2 ini adalah 30 kan selanjutnya nah ini untuk image 4 image 4 ini yang tanda panah naik ya yang ini tanda panah ini ini image 3 ini image 4 ketika ini di klik artinya ketika ini di klik artinya ini muncul ya untuk menutup untuk menutup untuk menutup kembali menu ini berarti ini lagi muncul ini image 4 kita klik image 4 ini pertama ketika di klik berarti muncul panggil tutup sub menu artinya ketika di klik karena terbuka tadi di klik maka panggil sub menu dimana frame nya frame 2 di sub menu itu 30 akan berubah jadi 30 ini ketika dibuka ketika dibuka 126 ketika ditutup itu frame 2 jadi 30 kembali ini 126 frame 2 ini 30 kembali oke kita lihat kembali nah untuk yang image 4 nah ketika image 4 ini di klik otomatis kan yang image 4 ini hilang tadi ya tanda pernah ke atas yang muncul adalah image 3 yang tanda pernah ke bawah itu yang muncul nah untuk frame 3 frame 3 ini yang tadinya topnya ini ketika ditutup itu topnya jadi tadi ini frame 3 ya frame 3 tadi 200 kalau dibuka topnya tapi kalau ditutup top kalau ditutup berarti topnya jadi 300 kita lihat ini topnya ini di bawah frame 3 200 tapi ketika ditutup topnya jadi 300 jadi jaraknya dari sini ke sini jadi 100 ya jaraknya dari sini ke sini 300 ketika dibuka jaraknya dari sini ke sini ini adalah 200 oke yang mana lagi ya ini sudah ini sudah nah sekarang ini lagi ketika ini di klik sudah tadi ya submenu frame 1 nah ini frame 1 ya ini kan tadi frame 1 sudah ya frame 1 ketika di klik ini sudah yang mana lagi dan selanjutnya untuk ya saya kira yang ini tidak ada masalah ya ini cuma membuka saja user form yang akan diaktifkan untuk multi page 1 value sama dengan 1 jadi ketika di klik itu aktif jadi 1 itu sama dengan yang ini ya untuk mengaktifkan tadi yang ini kayaknya ya nah ini dia ini untuk submenu 1 ini untuk submenu 2 ketika di klik berarti yang page nya page 1 itu akan aktif kalau ini page 2 ini di klik ini yang akan jadi aktif kembali coba kita lihat di run ternyata run ya tutup sudah hang kayaknya aduh h oke ini yang mana tadi ya oh yang ini jadi yang ini tadi namanya adalah submenu 1 ketika di klik itu akan muncul ini kalau ini di klik ini yang ini yang ini yang page page ini yang muncul yang mana di situ page 1 page 2 yang ini yang ini adalah ini page 1 namanya terus ini adalah page 2 ini page 1 ini page 2 ini makanya di sini ketika di klik untuk submenu 1 jadi ini sebenarnya warna warna tulisannya ini submenu 1 ya yang ini tulisannya ini cuma ibu kasih warna for color nya coba ibu kasih for color warna ini supaya kelihatan ya jangan orange karena pada saat diaktifkan itu akan muncul mungkin warna ya warna ini saja apa-apa yang penting kelihatan ya nanti kita ubah di klik yang ini untuk page 0 jadi ini sama dengan index yang ini index ini page 1 ini index sama dengan 0 kalau page 2 itu index 1 makanya ketika kita ini ini tidak bisa karena ketika kita menambah lagi 1 disini 1 new page itu index nya 2 jadi seperti ini kalau kita belajar di array semua datanya pasti dibulai dari 0 jadi 0 1 2 dan seterusnya kita delete saja jadi sempat ada yang bertanya dari mana dari mana itu yang ini salam lagi ibu masukkan kalau disini salah klik label yang terklik ya yang ini nah dari mana ini 0 dari mana ini 1 jadi ini adalah index nya kalau multi page 1 tadi index nya itu 0 multi page 2 itu adalah index nya 1 ya sudah tadi ibu perlihatkan ini index yang saat 0 kalau yang ini index nya kalau ada lagi disini berarti nanti ketika ini diklik misalnya disini ada sub menu disini namanya berarti disini adalah otomatis adalah index nya adalah 2 0 1 2 jadi ketika ingin menampilkan berarti value nya sama dengan 2 kalau misalnya disini ditambah nanti nah selanjutnya untuk selanjutnya adalah nah ini sudah ada karena cuma 2 tadi yang page berarti index 0 1 jadi selanjutnya segera selesai untuk mouse move nya untuk background nya background ketika mouse nya itu diarahkan ya inilah disini fungsinya nah kita lihat dulu untuk label 11 ya label label 11 nah sudah tadi dilihat ya ini label nya ya label jadi di belakang ini ada label ya ini namanya menu 1 yang label nya di belakang image sama dashboard ini menu 1 terus kita lihat ini label 1 label 4 harus jadi ini supaya muncul ya nama nama label nya label 6 terus sub menu 4 ini label 8 nah ini label menu menu ini ini adalah menu menu 3 ini label 15 ya udah label 15 ini menu 4 label 15 terus ini label 17 nah untuk anggaplah untuk label 4 ya label 4 ya label 4 itu yang mana kita lihat label 4 tadi yang kayaknya disini yang ke sub menu 2 ya nah label 4 ketika ini di mouse nya diarahkan disini ketika mouse nya diarahkan kesini itu background nya mouse move nya itu akan berubah jadi abu-abu seperti ini ini ya ini tadi yang menu 2 itu namanya label jadi kalau kalian buat nanti sesuaikan dengan supaya mudah diingat ya sesuaikan nama ya mungkin menu 1 2 apa yang penting kalian ingat namanya ya jadi ini ketika itu mouse mouse move artinya ketika dipindahkan mouse nya itu background nya akan berubah nah disini fungsinya label 4 ini label 4 ya yang tadi label 4 ketika label 4 itu diarahkan mouse nya disini apa yang terjadi kita jadi cuma jelaskan satu saja ya nanti pasti kalian bisa paham yang semuanya nah label 4 nah untuk bisa nanti misalnya kan saya klik ya tidak langsung muncul seperti ini mouse yang kosong yang kosong yang kosong yang kosong ini mungkin salah cari yang kosong nah misalnya ini profil stipitas akademika ini kosong ya nah bagaimana memunculkan mouse mouse move ini disini di prosedurnya itu di klik cari mouse move yang ini klik saja nah ini akan otomatis ini dihapus ya ini akan muncul seperti ini jadi ini tidak diketik sendiri ya otomatis muncul ya otomatis muncul nah silakan ketikan apa yang terjadi ketika ada event mouse move ini ketika ada ini mouse move ketika diarahkan mouse nya ke label 4 tadi itu jadikan backgroundnya label 4 yang orange semula orange jadi abu-abu jadi 05 105 105 ini backgroundnya adalah abu-abu ketika dibuka ini orange kan ketika kita arahkan mouse ini jadi abu-abu oke jadi kemanapun jadi abu-abu semua oke ini yang fungsinya oke nah ini fungsinya jadi tadi gue hapus yang penting caranya mencari itu ada disini di prosedur ya nah disini ketika mouse nya diarahkan ke label 4 yang sub menu tadi itu jadikan backgroundnya jadi abu-abu ya yang lainnya berarti yang label 1 6 dan 8 itu tetap orange ya tetap orange ketika diarahkan kesini yang lain ini label 1 saya kira ini gampang dipahami ya ketika diklik ketika diarahkan kesini ya label 1 label label 6 dan label 8 itu orange tetap orange orange backgroundnya cuma yang label 4 saja yang ini ya ini maksudnya coba kita klik kembali ini maksudnya jadi semua ini adalah orange dan yang abu-abu ya cuma label 4 saja yang ngedarahkan kursonya kesitu nah sama ini sama dengan ini ketika diarahkan ke label 6 yang sub menu 3 tadi ya berarti ini lagi yang jadi orange selanjutnya yang sub menu 4 tadi abu-abu yang ini jadi jari orange ya terus untuk menu 1 nah sama ini sama perlakuannya ya sama ketika menu 1 di diarahkan mouse yang lainnya itu menu 2 menu 4 menu 4 oh berulang ternyata ya terkopi ya menu 4 menu 5 itu jadi orange coba kita lihat yang mana sih maksudnya nah ini ketika ini diklik diarahkan kursornya pasti yang lain itu orange atau orange coba disini disini diarahkan orange yang lain orange ya yang ditunjuk jisajam mouse itu yang berubah backgroundnya jadi abu-abu itulah fungsinya dari mouse move nah kira ini tidak ada masalah ya yang jelasnya label yang kalian buat itu harus ditahu apa sih nama labelnya jadi backgroundnya RGB ini kalian bisa cari di google kalau misalnya mau jadi warna pink deh apa sih kodenya pink ya cari saya di google kode pinknya itu apa ya yang putih apa kodenya nah saya kira ini tidak masalah untuk mouse move ya karena berhubungan dengan background saja backgroundnya ini orange semua jelasnya ibu kasih satu background saja supaya kalian mouse move nya juga satu background itu abu-abu supaya kalian lebih pahami ini juga orange semuanya terus untuk ini mouse move saya kira tidak ada masalah ini sama semuanya ya sama semua oke kira itu saja ya untuk backgroundnya tadi untuk menu utama untuk ini kan sudah tau ya kalau 0 itu index dari page page nya tadi yang dari multi page itu index nya untuk aktifnya adalah yang ini lagi yang ini ketika diaktifkan pertama kali ya ini framenya kalau ini misalnya hilang misalnya hilang ya ini bukas hilang coba apa yang terjadi nah ini ini kan ada perlakuan khusus untuk di frame ya di frame ini backgroundnya untuk user form background untuk user form yang ini tapi ini kayak ini ini kan backgroundnya lain juga hanya untuk user form ini yang orange tapi ketika kita buat objek baru kayak frame atau kayak ini yang multi page ini itu tidak orange yang user form cuma yang user form saja yang orange jadi ini frame ini harus kita kasih orange juga ketika diaktifkan aplikasinya pertama kali ketika di run ya jadi disini kita kasih orange kita setting jadi orange untuk frame untuk frame jadi 35 frame frame 2 ya coba kita simpan pasti jadi orange kembali untuk frame 2 ini ini kan frame 2 ya kasih height nya jadi 35 terus untuk image 4 pasti tidak ada ketika ditampilkan yang tanda panah ke atasnya itu pasti tidak ada tidak muncul yang ini kan tidak ada nanti kita klik ini baru dia muncul ya pada saat diaktifkan pertama kali itu tidak ada muncul nah ketika mana lagi image 3 image 3 ini ya pasti muncul yang true tadi ya terus menu 1 menu 2 menu 3 dan seterusnya ini kita setting juga jadi orange ya coba ketika kita ini kan ada perlakuan sekali lagi ada perlakuan khusus ketika user formnya aktif itu ada memang ekronnya orange cuman tadi objeknya ini tidak orange nanti ini kan sudah di dikasih coding tadi ya ketika diarahkan itu berubah jadi orange dan yang lain jadi abu-abu yang lain jadi orange makanya ini ketika ditampilkan pertama kali itu akan jadi putih nanti tidak ada nanti nanti ada event disini baru berubah jadi orange tapi tidak menarik kelihatan ya ketika pertama kali ada warna tersendiri seperti itu ya jadi tidak apa-apa kita makanya kita setting jadi orange disini di user aktif user aktifnya ini orange terus frame 3 frame 3 ini ya 100 ya akan seperti ini 100 nanti di klik baru jadi 200 topnya ini frame 3 di bawah ya ketika di klik itu 100 ketika diaktifkan pertama kali itu 100 nanti di klik baru berubah jadi 200 topnya untuk frame 3 oke sekiranya cukup ya untuk user untuk pembuatan menu utama dan yang ini nanti kita lanjut kembali bagaimana cara meng input data disini meng input data disini nantinya akan tersimpan di sheet di microsoft excel itu di pertemuan selanjutnya oh ya yang ini juga yang ini untuk ketika kalau kita mau sembunyikan excelnya ya application itu kan excelnya visible sama dengan false artinya excelnya itu akan hilang ya akan hilang nah ini untuk excelnya akan true yang ini coba kita lihat kita hilang ini kan excelnya tidak ada ya hilang tidak ada nah ketika kita run kita mau buka excelnya itu kita klik karena ini fullscreen fullscreen berarti ini akan tertimpa ini excelnya di dalam ya ini excelnya ini excelnya ini tadi ketika excelnya dibuka itu ada ya karena ini zoom ini muncul kalau kita mau edit edit ini edit excelnya kita tutup saja untuk ini kita tutup untuk tadi yang sudah aplikasi yang sudah derang kita kembali ke excel seperti ini jadi ini nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara meng-input data disini disini nanti setelah disimpan akan masuk masuk di excel di sheet ini oke saya kira cukup untuk pembuatan dashboard dan tugas selanjutnya adalah membuat dashboard dashboard seperti paling tidak seperti ini untuk background tadi ada silakan kalian bisa cari di google untuk RGB karena kalau kita mau menghapal semua kode RGB agak banyak jadi kalau mungkin warna-warna tertentu saja boleh bisa dihapal kayak tadi untuk abu-abu 105 berulang 3 kali untuk red green dan bluenya dan seterusnya misalnya kita mau ketika menampilkan disini misalnya melaporan berarti kita di klik itu akan muncul disini menu yang kita show disini kalau misalnya ada menu yang sudah kita buat berarti tinggal apa nama formnya baru kita baru kita show saja show baru kita show artinya kita tampilkan kalau ada di ada di user form tertentu kita buat misalnya satu user form disini ini user formnya misalnya kita ganti backgroundnya jadi warna hijau ini anggaplah nama user formnya adalah coba ini kita mau tampilkan disini anggaplah disini dicetak nama tadi user formnya adalah coba titik show seperti ini ketika kita run ini kita klik labelnya ini akan muncul seperti ini oke jadi untuk menampilkan user form itu cuma sedikit codingnya itu nama nama user formnya dan titik show tapi kalau ini kalau yang ini yang saya tutup kalau yang ini yang multiple page ini dia harus indeksnya yang dilihat ya value value misalnya multiple page nya titik value sama dengan indeksnya ya sama dengan indeks nanti kita klik disini baru muncul ya ini misalnya seperti ini oke saya kira cukup ya nanti kita akan belajar selanjutnya bagaimana cara pembuatan disini mengimput data di aplikasi ini setelah di save akan tersimpan di microsoft excel yang sudah disediakan nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya untuk bagaimana pembahasan ini untuk pengimputan data dan untuk ya tugasnya silahkan dibuat dibuat dashboard menu utama seperti ini ya paling tidak seperti ini ada ada dashboard untuk drop down nya terus ada ya saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini ya nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya tentang pengimputan data ini apa yang sudah disampaikan tadi di video ini bisa memberikan pemahaman jangan pernah malas-malas untuk belajar dan ingat usaha kalian hari ini menentukan masa depan anda esok hari oke saya kira cukup kita akhiri dengan ucapan wabilahi tofiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan tetap jaga kesehatan